Memang babak baru dalam perang dagang antara Amerika Serikat dengan China kita tahu setelah saling berbalas tarif atau dia masuk impor kemudian aksi Trump memblacklist Huawei dan kini dikhawatirkan akan tereskalasi lagi perang dagang ini karena sudah ada sinyal-sinyal yang dimunculkan oleh China bahwa China akan menggunakan senjata barunya untuk meningkatkan daya tawarnya terhadap Amerika Serikat. Seperti apa Rare Earth ini sebenarnya sepenting apa dalam industri Amerika Serikat dan seberapa tergantung Amerika Serikat dengan Rare Earth produksi dari China akan kami ulas untuk Anda selengkapnya dalam senjata baru perang dagang Amerika Serikat dengan China. Nah sinyal ini dikirimkan oleh si Jinping awal pekan ini saat dia mengunjungi pabrik pemprosesan Rare Earth di Kancho, Changsi, China. Nah dia kemudian setelah mengunjungi pabrik ini pergi ke sebuah monumen di mana pada waktu 85 tahun yang lalu disitulah awal mula Long March yang bersejarah dilakukan di China. Dia mengeluarkan statement seperti ini tanpa menyebut perang dagang si Jinping mengeluarkan statement seperti ini We are now embarking on a new long march and we must start all over again. Pesan apa sebenarnya yang ditangkap dari statement oleh si Jinping ini? Bagi rakyatnya tentu saja ini adalah menunjukkan determinasi bahwa rakyatnya diminta untuk tetap kuat dan bertahan di tengah kesulitan yang nampaknya akan berlanjut ini. Dan kemudian bagi market apa yang ditangkap? Nah analis menyebut bahwa statement si Jinping ini menunjukkan bahwa konfrontasi ekonomi yang berlangsung saat ini antara Amerika Serikat dengan China diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih telah menonton!